Hai Assalamualaikum pemirsa jumpa lagi dengan kami owner kulit kumpul ya Nah kami akan menjelaskan mengenai perawatan cara merawat atau mewarnai jaket kulit asli ya Nah cara mewarnai atau merawat jaket kulit asli nah seperti ini pemirsa menunjukkan ya untuk mewarnai nya untuk mewarnai nah seperti ini pemirsa caranya agar pokok dan tahan lama ya warnanya akan supaya tidak pudar lagi pokok dan tahan lama ya secara mewarnainya seperti ini pemirsa nah ini ada beberapa jaket jaket yang kami cat ya pemirsa dan mudah sang syukur yang istinya juga ini ada beberapa jaket ya pemirsa yang ingin diwarnai nah mengirim lewat online mengirim lewat online ya kami menerima jasanya seperti ini pemirsa nah ini untuk mewarnai nya ya seperti ini pemirsa nah kami dijelaskan biar konsumen tahu cara kerja kami nah sesudah direparasi ganti tangan ataupun kulit yang ditambalnya seperti ini nah ada satu nah kami akan warnai samain warna kulit hitam ya nah akan samain jadi warna kulit hitam ini semua yang nyuruh kebanyakan cat atau mewarnai jaket kulit ini adalah kebanyakan jaket warnanya warna hitam dan soklat soklat tua ya pemirsa tapi ada juga yang mewarnai warna tan ataupun warna hijau biru juga ada nah kami sediakan nah ini untuk pengecatan warna hitam seperti ini pemirsa cara kerjanya ya pemirsa nah seperti ini nah agar kenapa kami pengerjaannya seperti ini ya agar pokok untuk pengecatannya ya pemirsa supaya pokok nanti untuk pengecatannya nah seperti ini untuk mengerjakan untuk mengerjakannya seperti ini pemirsa nah seperti ini cara pengerjanya seperti ini pemirsa nah nah ini masih satu paket model Changcuter ada juga ya Nah ini kan diganti dalemannya ini servisan yang diganti daleman nah seperti ini nanti kami akan warnain biar membiar mengkilat ya biar pinculong kembali seperti ini cara kerja kami untuk menerima jasa servisnya ya pemirsa ataupun bikin jaket nanti kami akan videoin cara untuk tutorial cara membuat jaketnya bagaimana nah ini kalau di jaket kulit ya beda dengan bahasa bahan pengerjaannya beda kulit ya pemirsa nah ini nah kalau punya jaket kulit yang hancur yang rusak ya silahkan hubungi kami ya pemirsa silahkan hubungi kami kami menerima jasa saya reparasi baik jaket ataupun konsol sepatu tas dan lain-lainnya silahkan ya gampang mudah sekarang nah ini ini jaket yang diganti tangan tadinya hancur awalnya hancur hancur tangannya kami reparasi lagi nah seperti ini sudah reparasi kami cat ulang kembali ya punya hasilnya cukup lumayan bagus ya pemirsa nah ini cara kerja kami untuk mereparasi jaket kulit ya ini jaket kulit ya ini yang paling efektif ya yang paling bagus ya seperti ini cara untuk pengerjaannya cara untuk pengerjaannya seperti ini pemirsa nah biar rapi kami ratain dulu catnya biar semua rata biar semua kena cat nah seperti ini pemirsa nah untuk cara pengerjaan cat cat jaket kulit ya pemirsa nah seperti ini pemirsa ini pemirsa untuk pengerjaannya biar bagus rapi dan rata untuk kewarnaannya pemirsa seperti ini pemirsa ini ya kalau punya jaket kulit yang hancur sobek silahkan ya pemirsa hubungin kami langsung kemudian kami menerima jasa reparasi jaket kulit ya menerima jasa reparasi jaket kulit ya pemirsa ini cara untuk pengerjaannya ini ada juga nanti ada warna coklat tua nanti pisahin kami untuk mengecatnya warna coklat tua pemirsa ya ini cara kerjanya kami seperti ini nah seperti ini yang bagus rapi rata ya seperti ini pemirsa ya nanti hitam hitam kembali ini jaket rompi ya yang sobek pundaknya kami modifikasi dimodif biar simple untuk kami menyervis ya modelnya dibikin seperti ini pemirsa ya ini ada juga jaket jangkis benti tangan ada juga ini yang sobek-sobek ini modifikasi ini warnanya awalnya seperti ini pemirsa nasib balian biar jelas ya warnanya pudar banget nanti akan mengkilap kembali ya warnanya akan mengkilap kembali kokoh lumayan kokoh tidak mudah pudar ya karena kami sudah dicat memakai perkatnya juga ini agar catnya kokoh tidak mudah pudar ya Nah cara pengerjaannya ya seperti ini pemirsa kalau cukup ya oles-oles saja nanti tidak akan merata tidak akan merata tidak akan merata kalau tidak dikerjakan disempret seperti ini pemirsa tidak akan merata ya tidak akan merata nah hasilnya pun nanti cukup bagus lumayan pemirsa cukup bagus nah ini ini baru satu kali pengolesan nah udah mengkilap kembali kan pemirsa nah coba lihat awalnya pudar nih nanti satu kali dua kali nah tiga kali keempat kali nanti ada perekatnya juga nah hasilnya akan bagus kembali pemirsa inilah cara kerja kami untuk menyervis jaket kulit ya menyervis jaket kulit yang sobek yang hancur yang pudar warna yang pudar warna ataupun jaket-jaket model-model lain ya seperti model wearpacknya silahkan ya hubungin kami punya jaket wearpack yang mau dikecilin silahkan hubungin kami ya pemirsa ya ataupun pewarnanya ya Nah seperti ini syarat satu jangan kulitnya sudah rapuh yang lainnya kalau masih kokoh masih layak untuk diservis kembali ya pemirsa kalau masih kokoh kulitnya masih alot masih layak untuk diservis kalau rapuh nanti untuk diganti yang lainnya juga ikut rapuh ya pemirsa nah karena kami menggunakan kulit baru ya kalau diganti tangan ibaratnya diganti kulit baru pemirsa nah seperti ini cara kerjanya ya pemirsa nah seperti ini silahkan ya pemirsa nah ini kami memberikan cara yang baik untuk mereparasi jaket kulit atau pemwarnai ya seperti ini pemirsa seperti ini ya pemirsa nah cukup disini dari kami nah mohon maaf pemirsa kalau sumpah maka kami ada kata-kata yang kurang berkenan yang kurang berkenan cukup disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati